Kita beralih ke informasi mancanegara Pabirsa, penyerang tak dikenal menargetkan patroli keamanan di kota Coyusa de Benitez di negara bagian Guerrero, menewaskan setidaknya 13 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Serangan tersebut merupakan salah satu dari 3 serangan bersenjata terpisah di Meksiko pada hari Senin, yang menyebabkan sedikitnya 24 orang tewas termasuk selusin petugas polisi. Para penyerang menembak mati sedikitnya 13 petugas polisi di negara bagian Guerrero, Meksiko Selatan dalam serangan terbaru di wilayah di mana geng-geng bersaing untuk menguasai perdagangan narkoba. Di antara korban tewas adalah kepala keamanan di kota Coyusa de Benitez. Sebelum penyergapan, para agen dikirim untuk menanggapi laporan dugaan ledakan senjata api di daerah tersebut. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador dalam konferensi pers hariannya mengatakan lebih dari 300 elemen garda nasional dikerahkan ke wilayah tersebut. Jangan lupa untuk menanggapi laporan dari kota Coyuca. Jangan lupa untuk menanggapi laporan dari kota Coyusa dan menanggapi laporan dari kota Coyusa. Kekerasan telah meningkat di Guerrero selama satu dekade terakhir seiring dengan semakin banyaknya geng kriminal yang berjuang untuk menguasai perdagangan bunga madat opium yang menguntungkan serta jalur penyelundupan lainnya. Nusantara TV melaporkan.